Tim Kobra Polres Lumajang, Jawa Timur menyegel gedung investasi multi-level marketing bodong yang ada di Kabupaten Madiun pada selasa siang. Penyegelan dilakukan menyusul penetapan Karyadi sebagai tersangka di Polres Lumajang. Gedung pertemuan milik Karyadi berada di desa Kebonsari, Kabupaten Madiun. Gedung ini menjadi tempat tersangka Karyadi untuk mempresentasikan bisnis dengan skema piramida. Sebelumnya Karyadi ditangkap oleh Tim Kobra Polres Lumajang karena diduga menipu sejumlah warga dengan modus usaha investasi bodong. Bisnis multi-level marketing yang dijalankan tersangka Karyadi dianggap melanggar undang-undang perdagangan karena memperlakukan sistem piramida. Perlu saya sampaikan bahwa tadi gedung presentasi itu kenapa kami polis lain karena itu menjadi bagian daripada proses penyidikan kita dan kami juga mengantisipasi jangan sampai ada upaya-upaya untuk pegalihan objek ya karena proses ini masih berjalan. Perkara yang kedua ini juga akan mengarah ke TPPU yang juga sedang-sedang berjalan ya. Ini jadi perlu kita amankan jangan sampai objek ini dialihkan. Selain menyegel gedung pertemuan, Tim Kobra juga menggeledah tempat kos yang ditempati seorang perekrut anggota bisnis Karyadi berinisial MN. Di kamar kos MN, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa buku daftar anggota dan sertifikat berlogo PT Amuba.